Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali dirahiknya semua. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Mekiel Adam melawan Yamato Murhyah pada tanggung 1 Desember 1994 di Moskow, Rusia. Yang dimulai dengan E4, dibalas E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, bentuk Roy Lopez, A6, ancam gajah. Gajah mundur ke A4, kuda F6, Murphy Depends, putih Rokade, B5, kembali ancam gajah. Gajah B3, gajah B7, D3, gajah C5, A4, tantang pion hitam, hitam pilih Rokade. Ya, sampai di langkah 8 ini kedua pemain masih dalam lingkup pembukaan, sampai putih menutupnya dengan kuda C3. Memasuki middle game, hitam teruskan pionnya ke B4, ancam kuda, kuda menghindar ke E2. Hitam D5, tantang pion putih, putih sambut tantangan hitam, kuda makan. Putih A5, raja H8, hindari tekanan diagonal gajah. C3, gajah E7, gajah C4, menteri D7, benteng E1, benteng F ke D8, gajah D2, benteng A ke B8. Kuda G3, F6, di langkah ke 17 ini kedua pemain masih mengotak atik defense, menunggu dan menyusun strategi. Lalu putih H4, kelihatan memulai serangan. Melihat ini hitam gajah F8, perkuat pertahanan sayap raja. Putih teruskan pionnya ke Harima, kuda saya ke E7. D4, yap, langkah ini memang terlihat biasa, tapi ini merupakan langkah tunggu yang bagus. Walaupun putih bisa saja ambil langkah lain seperti kuda H4, atau kuda E4, atau menteri E2. Tetapi tetap saja D4 yang terbaik, karena tidak perlu merubah posisi perwira-perwira yang sudah berada di posisi terbaik. Untuk memantau tindakan hitam selanjutnya, seperti kuda F5, tantang pertukaran, dengan senang hati putih ambil tantangan tersebut. Karena ketika menteri makan kuda putih, putih kuda H4, ancam menteri, dan buka penjagaan menteri untuk pion. Langkah-langkah hitam tadi seperti mendukung dan membuat sempurna strategi putih. Dan hitam mundurkan menterinya ke D7, lalu putih mulai jalankan rencananya dengan kuda G6. Skak, korbankan kudanya, pion makan, sekarang posisi raja terbuka lebar. Gajah D6, tinggalkan petak F8 dari kemungkinan kaburnya raja lewat sana. Dan putih tentunya menteri harima, skak. Raja G8, membuat kuda terpin gajah. Di sini putih tidak buru-buru ambil skak menteri ke H7, namun terlebih dulu pion kari E5. Gajah makan, putih benteng makan gajah. Pion makan benteng, dan putih masih sabar dengan ambil langkah gajah ke G5. Menteri E6, hindari kemungkinan benteng putih gedeh 1. Tekan lajur D. Nah, di situasi ini, menurut kawan-kawan, langkah apa yang diambil putih selanjutnya. Dan langkah ini akan membuat hitam putus asa dan menyerah. Yap, di sini putih ambil langkah di luar kalkulasi dengan gajah E7. Kontrol petak F8. Dengan langkah ini hitam menyerah. Karena menteri tinggal ke H7 untuk skak mat. Dan kalau menteri makan gajah, ini juga berakhir sama. Akan diakhiri dengan skak mat. Karena menteri tutupi jalan kabur raja. Dan misalnya di sini hitam bertaruh dengan kuda yang makan gajah. Relakan menterinya, skak. Raja F8. Menteri H8, skak. Kuda harus tutup skak. Menteri makan, skak. Raja E7, menteri F7, skak. Raja D6, benteng D1, skak. Raja C5, menteri kali C7, skak. Gajah menutup. Menteri E7, skak. Benteng harus tutup skak. Pastinya menteri makan, skak. Raja terpaksa ke B5. Dan putih, menteri kali B4. Skak mat. Sama juga jika di sini raja ke C6. Maka gajah D7, skak. Kalau benteng makan gajah. Akan langsung skak mat. Dan kalau raja ke C5. Menteri E7, skak. Raja harus ke C4. Menteri kali B4. Skak mat. Sebuah partai yang luar biasa dari Mekel Adam. Ya, sekian video dari saya. Salam. Pecinta catur.